Seorang warga negara asing asal Tiongkok yang ditemukan tewas di proyek pembangunan apartemen Meikarta pada Jumat 7 Februari lalu sempat diisukan meninggal dunia akibat terjangkit virus corona. Iya, dan menanggapi isu adanya korban meninggal dunia akibat virus corona, anggota DPRD dan sejumlah warga Bekasi mendatangi proyek Meikarta ini. Meski membantah isu tersebut, pihak Meikarta membenarkan ada puluhan pekerja warga negara asing di proyek mereka. Anggota DPRD Kabupaten Bekasi berserta sejumlah warga Kabupaten Bekasi selasa siang mendatangi distrik satu proyek apartemen Meikarta. Kedatangan anggota dewan dan warga untuk mengkonfirmasi isu di media sosial terkait dugaan pekerja asal Tiongkok bernama Yuan Haisheng, 46 tahun, meninggal dunia akibat virus corona. Nah, harapan saya adalah, bahasa saya nih, saya tutup mata sebetulnya. Bicara para pekerja Cina di sini mau legal, ilegal, dalam konteks corona ini pastikan semua diperiksa. Supaya tidak ada potensi satu dua orang yang lewat, sehingga ternyata khawatirnya di antara satu dua orang yang lewat itu justru penyakit ada di situ. Sementara pihak Meikarta menyatakan penyebaran virus corona di Meikarta dan kematian warga Tiongkok bernama Yuan Haisheng akibat virus corona merupakan kabar bohong alias hoax. Berdasarkan hasil penyelidikan pihak kepolisian, pekerja yang tewas merupakan korban kecelakaan kerja. Namun, pihak Meikarta tidak membantah di proyek mereka terdapat sejumlah pekerja warga negara asing. Bahwa ada meninggal kemarin itu karena isunya adalah karena corona ternyata juga diklarifikasi oleh kepolisian bahwa itu karena kecelakaan kerja. Enggak saat ini Indonesia menjadi salah satu negara yang belum ditemukan kasus virus corona. Sementara warga negara Indonesia yang terjangkit virus corona baru ditemukan satu kasus yang merupakan tenaga kerja Indonesia atau TKI yang berada di Singapura. Teddy Beben, Bekasi, Jawa Barat.